Oke pemirsa berjumpa lagi dalam program bisnis menah kali ini kita akan coba untuk ngulik salah satu bisnis UMKM yang udah naik kelas nih pemirsa Nah disamping saya sudah ada Bunda Nekno Halo Ardi, apakah walaikum salam Sehat bunda? Alhamdulillah, apa kabar Jack TV? Alhamdulillah Tetap jaya ya Alhamdulillah Oke bunda mungkin bisa diceritakan sedikit nih bunda terkait dengan profil UMKM Eh tapi sebelum itu mungkin bunda bisa perkenalan dulu kali ya Sama pemirsa yang di rumah penasaran bunda Nekno ini siapa sih sebenarnya Oh gitu ya, masih orang Jambi kok Iya, ya makasih Assalamualaikum pemirsa di bumi sepucuk Jambi Sembilan Lurah Sebagaimana tadi Hardi sudah manggil, panggilan sayang saya Nekno Tapi banyak juga yang manggil sebagai Bunda Rina Saya adalah perempuan Jambi asli dari kaki gunung kerinci Karena Allah kita pernah merantau dan setelah merantau terpanggil untuk membangun bumi sepucuk Jambi Sembilan Lurah Di bidang ekonomi kreatif Nekno itu nenek betino kan Nenek betino Jadi Nekno nenek dari satu cucu Nenek dari satu cucu Nah itu profil singkatnya ya Ya bunda Nekno ini juga sebenarnya sudah sangat terkenal sekali kalau di provinsi Jambi Ini sebagai salah satu perempuan inisiator profisi Jambi Oh iya Alhamdulillah Dan hari ini bunda hadir, nah kita mau bahas terkait dengan UMKM Nekno nih bunda Ya siap Mungkin bisa dikasih cerita sedikit singkatnya tentang UMKM Nekno nih bunda Oke Teman-teman semua khususnya pelaku UMKM sebumi sepucuk Jambi Sembilan Lurah Diawali dengan rasa memiliki dan rasa cinta yang mungkin tidak terhapuskan walaupun merantau sekian tahun ya Setelah kembali ke Jambi Nekno ke Pak terpanggil untuk berbuat sesuatu untuk Jambi Nah dimulai 2015 Karena setelah lama merantau melihat sepertinya saatnya kita segera membumikan Jambi ya Kalau namanya MPEMPE masih dari daerah tetangga Duku masih dari daerah tetangga Saatnya sama-sama kita pikirkan apa sih unggulan kita Nah ini bulan dari 2015 Terpikirkan saat itu bunda sudah menjadi seorang nenek Jadi filosofi Nekno itu sebenarnya bahwa perempuan Jambi itu luar biasa Perempuan Jambi itu akan mengayomi semua anak-anak Jambi untuk berbuat sesuatu untuk Jambi Nah disanalah Kenapa kopi Nekno pilih karena tidak kebetulan orang tua dan kakek itu petani kopi di Kerinci Jadi awalnya kopi nih bunda Kopi dulu nih pertama kali Iya jadi pertama kali kopi Dan Alhamdulillah dibantu oleh kerjasama teman-teman dari ITB Mereka mendesain kemasannya Terus kita packing Jadilah kopi Nekno di 2015 Begitu hati Produk pertama kain Produk pertama Arabica dan Robusta Oke Tapi karena kita ingin Nekno ini adalah mewakili dari ujung timur sampai puncak gunung Kerinci Kita ambillah Arabica dari Kerinci nanti Robusta dari Jangkat dan Liberica dari Tunggal Jadi lengkap gitu Hardy Oke jadi dengan memanfaatkan istilahnya komoditi lokal Kalau di unggulan kita kopi kita coba Dan memang di provisi Jambi sendiri kopi itu semua jenis ada ya Iya Oke Itu luar biasa sekali nih bunda Nah sekarang untuk sekarang ini produknya udah berkembang apa aja nih bunda Ya dari kopi bunda terpikirkan untuk membuat sebuah wadah bagi anak-anak Jambi Bisa bercerita bisa berbagi pengalaman dan bisa mengasah talenta mereka Akhirnya lahirlah rumah kreatif Nekno Berarti dari awalnya memang untuk UMKM Nekno ini produk utamanya itu adalah kopi bunda ya 2015 itu kopi dan terus sekarang udah berkembang produk apa aja nih bunda ya Kita udah berkembang kita ada coklat kemudian ada selai dari buah lokal Nah karena udah beberapa produk yang akan kita gadangkan Kami merasa butuh suatu lembaga suatu rumah Nah itulah rumah kreatif Nekno Oh gitu kan Karena itu terbentuk rumah kreatifnya Iya begitu Nah kalau sejarahnya dari kopi ke coklat Mungkin hari kalau ke kota Jambi jual biji pinang Pasti ada kan jual biji coklat ya Biji coklat ya Dalam asumsi bunda berarti di Jambi banyak coklat nih Betul betul Nah ya gatel lagi nih kita coba berinovasi Jadi ternyata coklat Jambi itu luar biasa nih contohnya Oh ini ya bunda ya Gitu kan Ini dari betung kumpeh Ini dari betung kumpeh Iya bijinya Kita coba kita olah menjadi beberapa varian Nah setelah dari sana di kaki gunung kerinci Itu kan ada banyak terong belanda banyak lemon Sayang dibuang Kita coba kita inovasi menjadi selai Sepertinya selai terong belanda kita pertama loh di Indonesia Belum ada loh jadi Jambi harus bangga Nah terakhir setelah kita coba Pasar kita diantara lain di samping retail modern Nah salah satunya itu bandara Bandara itu kan pintu masuk Berbagai macam daerah Kelas daerah Kita coba tembus ke bandara Dengan membawa bawah himbawan Presiden Jokowi Dimanapun tempat berbagai pihak harus melukung UMKM Jadi kita duluan nih pertama Dan alhamdulillah sekarang udah banyak nih teman-teman di UMKM Ya udah mulai bergabung juga ya bunda ya Nah yang terbaru kita coba Nih Ardi silahkan cicip Apa ini bunda? Kalau hobinya teh dalam kemasan di lain Sekarang kita punya Kita punya kebun teh terluas di Asia Tertua malah nomor 2 di dunia Dan ini kita coba sekarang Coba Ardi cicip dulu Baru komentar Iya kita kasih nama Kincaiti Kincaiti Waduh Berarti ini udah ready to drink dong? Ready to drink Ready to drink Ini dari Boleh Ini teh yang ekspor Ini kualitas ekspor Ini kualitas ekspor Yang diminum oleh Almarhum Ratu Elizabeth Wah Luar biasa kan? Kita coba Nah sekarang sultannya Jambi yang minum Bagaimana? Tidak kalah? Tidak kalah Tidak kalah Keren Jadi saatnya anak-anak muda Zilinial harus bangga dengan Jambi Gitu loh Kalau untuk produk ready to drink kayak gini bunda Itu dari segi keamanan pangannya Seperti apa bunda? Udah ada izin juga? Kita baru PIRT Tapi karena ini masa expirnya Di bawah 7 hari Oh di bawah 7 hari Di bawah 7 hari Kalau DPP POM Dan di bawah 7 hari tidak wajib DPP POM Oke Tapi kita ada rencana untuk expand Untuk bikin pabrik Wah Jadi wajib DPP POM Sohon doa dari Jack TV dan teman-teman semua Asik kita doakan Mudah-mudahan UMKM Nekdo Ini makin berkembang Makin jaya lah Bapak Mekdo ya Amin amin Support dari Jack TV Asik Nah ini luar biasa banget ya bunda Kalau misalnya untuk rumah produksi sendiri bunda ini dimana? Kita di daerah Purimayang Purimayang Nah ini juga Sementara ini kita masih berpindah-pindah Mudah-mudahan mohon doa Tahun depan kita punya tempat sendiri Untuk memproduksi ini Nah tapi mungkin kita rencana punya unit-unit produksi Seperti Terong Belanda Kita lebih ke Kayu Aro Biar teman-teman disana petani juga bisa memproduksi Jadi posisi Nekno nanti mungkin hanya di marketingnya Oke Nah itulah sebenarnya entreprenernya kan Jadi jalan semua Oke Bunda kalau misalnya untuk King Chaiti ini Ini kan enak banget nih bunda Segar minumannya Apalagi kalau lagi dingin begini Ini harganya mulai dari berapa nih? Nah ini kalau masalah harga memang Kadang-kadang teman-teman di Jambi masih Aduh itu mahal Karena kita kembali harus lihat di Jambi Tapi kalau cari kemasan yang gak bikin cukup susah ya Susah ya Kita mesti tepat pesan Belum lagi desain segala macam gitu ya Memang kami akui untuk Karena produksinya baru sedikit Baru homemade Baru memang masih di atas mahal Itu harganya sekitar kalau produksi Ini antara Rp6.000 sampai Rp8.000 Rp6.000 sampai Rp8.000 Iya Harga pokok ya Kalau dengan rasa yang enak segar kayak gini Ya worth it sebenarnya Iya Tuh Kembali lagi kan belum inovasinya Iya belum Kita harus menilai inovasinya Betul betul Karena Bunda gak sendiri Di belakang Bunda banyak teman-teman Anak-anak muda yang luar biasa Anak-anak muda ya Kayak gitu Jadi rumah kreatif Neno ini Bukan hanya sekedar memproduksi produk-produk seperti ini Tapi juga memberdayakan anak-anak muda nih Rumah tiga generasi Rumah tiga generasi Iya Dari generasi apa aja Zilinial Zilinial Millenial Kolonial Ada yang kolonial ya Iya Baby bombers Baby bombers Oke Bunda Mungkin terakhir bisa kasih tips untuk pemirsa yang ada di rumah Barangkali untuk yang teman-teman yang baru mau mulai usaha nih Bunda Iya Kanti-kanti semua dan sahabat-sahabat Neno semua Mungkin tipsnya gak banyak ya Tipsnya satu berani gagal Jadi jangan lungkuh nyoba Mau nyoba tunggu duit banyak gitu kan ya Mau nyoba tunggu dapat tokonya dulu Yang penting berani keluar dari zona nyaman Berani gagal Dan bersandar pada kekuatan ikhlas Insya Allah akan jalan Oke Harapannya Bunda untuk UMKM Neno ke depan Kalau harapan untuk UMKM Jambi keserak seluruhan Oke Kita bisa Membumi dan melangit Jadi di bumi Jek TV semua Minum teh kincai Wah Terus teman-teman di kantor juga Dimana-mana pun tetap Mengutamakan produk lokal Kalau melangit Mudah-mudahan Jambi juga terkenal Seperti dengan daerah-daerah tetangga Kalau Neno Kita bertekad Kita menjadi sebuah Perusahaan Yang Naik kelas ya Kalau sekarang sekedar CV Mudah-mudahan kita menjadi Perusahaan yang besar Amin Mudah-mudahan makin besar lagi nih Amin Amin Makasih banyak Bunda Sama-sama Udah menyempatkan waktunya nih Buat ngobrol-ngobrol bareng Kita di Jek TV Iya Pesan buat Pemirsa Jek TV Kalau ke Jakarta Jangan lupa mampir di Drenen Oh udah ada di Jakarta juga? Enggak maksudnya kalau ke Jakarta Di Bandara Jambi Di Bandaranya Silahkan mampir di Drenen Oke Betul Ini luar biasa banget Makasih banyak Bunda atas waktunya Sama-sama salam buat semua crew Jek TV Sukses Semangat Amin Oke Pemirsa jangan kemana-mana Sesaat lagi kami akan kembali Tetaplah di Jek TV Inspirasi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Hartini Saya adalah Tim dari Manajemen Tekno Di samping saya Emnur Lubis Emnur Lubis Juga tim daripada Manajemen Tekno juga Dan Ya Saya Bintang Lazuardi Manager dari Rumah Kreatif Tekno Oke Ini bisa diceritakan Sejak 8 bulan 30 dengan Pemirsa Bintang sendiri bergabung di Rumah Kreatif Tekno Kurang lebih sudah hampir 1 tahun Yang mana pada awal tahun kemarin Bintang sendiri masih bekerja Alhamdulillah di tahun ini Bintang sudah bisa menjadi wira usaha pemula Startup baru dengan produk yang di mentori oleh Bunda Rina Yaitu salah satunya adalah micelor Yang mana ini adalah mengangkat komoditi dari makanan lokal Jambi Nah jadi pengalaman Bintang di Rumah Kreatif Tekno sendiri Ya seperti itu Yang mana awalnya masih statusnya bekerja Sekarang sudah menjadi wira usaha Kalau bisa dijelaskan program-program yang ada di Rumah Kreatif Tekno yang apa-apa ya? Ya Program di Rumah Kreatif Tekno ini adalah Kegiatan-kegiatan Ada yang kegiatan juga kita punya simpul kreatif Simpul kreatif ini Ada juga pembinaan di bidang pemuda kreatif Kemudian ada juga di sektor-sektor kegiatan Seperti kuliner-kuliner di desa Kreatifitas kreatifitas yang ada di desa Yang kita naikkan dan bawa ke Jambi Dan bergabung di Nekno Kreatif Forum Ada namanya Nekno Kreatif Forum Forum pemuda-pemuda kreatif juga Kita juga memiliki program yang akan turun ke desa Mengajak pemuda-pemuda kreatif di desa Juga bisa menciptakan produk minimal Produk olahan yang ringan Yang rata-rata di desa tersebut Punya unggulan dan unik Nah kita juga dalam 2023 nanti program kita Kita akan tur ke 11 kota 11 kota kabupaten Akan keliling melihat Produk-produk apa yang akan kita bisa kolaborasikan dengan Nekno sendiri Sekarang kalau produk kita Nekno sudah ada di M-Block Market Jakarta M-Block Market yang ada di Citra Raya City Terus di Bandara ini sendiri Terus di Bandara ini sendiri Dan juga Ada kita buka pasar online Di mana Dan di Grab Nanti kita juga akan ke Sofi Nah ini tahapan-tahapan inilah yang akan Kami lalui bersama Tim Nekno sendiri Untuk kegiatan selanjutnya Seperti itu Harapan kita kedepannya adalah Kami Kami dari Nekno Kreatif Menginginkan adanya beberapa investor Dari berbagai pihak termasuk CSR Karena memang Kami mempunyai produk-produk yang Bisa dijual Baik itu untuk lokal, nasional, maupun internasional Contoh Dari kopi Kita juga punya selai Selai itu ada selai Terong Belanda Terong Belanda Sama selai lemon Dan kita juga Lagi pengembangan untuk teh Kincai Sama Beberapa produk dari coklat Demikian ya Kami sangat mengharapkan sekali Untuk Penanaman modal Atau Investor Yang Diajak kerjasama Oke Terima kasih Oke Kanti-kanti semua Sekarang Nekno tidak dewean Di Bandara Banyak kawan semua Yang tergabung dalam UMKM Corner Sekarang Ado Tempe balap Ado Gati Jambi Duo selamkai Ado CV Gudang Mabisi Nah Jangan lupa ya Mampir kesini Dan jangan lupa Nonton Bisnismen di Jek TV Setiap Minggu Malam jam 8 Jek TV Inspirasi Kito Sampai Sampai sekali ya Hari ini Mampir di UMKM Corner Disini ada Nekno Dengan berbagai macam produknya Ini inilah tokoh UMKM kita yang mengangkat UMKM Ke Kebayang Ibu Di kancah yang tinggi Karena yang datang ke Bandara ini kan dari malah-malah Karena dengan upaya ini UMKM kita terus diangkah ke kancah rasional Wisa terkenal produknya luar biasa ini Ini terbaru, Kim Chai D, jadi teh dari kayu arong keringki, yang tentunya juga kebahagiaan dari kita di Yambi, kalau kita punya teh yang sangat terkenal, bahkan sudah mendunia. Ini sekarang sudah dibentuk dalam komaannya, siap ini. Enak, praktis kalau perjalanan. Sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa ya, kalau Bandara Sertanta ada UMKM Center, ada Nekno. Terima kasih. Sampai ketemu. Mungkin boleh dijelaskan terkait UMKM Corner ini apa sih, Pak? Ini ada historisnya, ya di pojok UMKM di Bordinglong ini. Jadi, waktu Krenas BPI awal tahun 2022 ini, bulan Januari, Angkasapura Cabang Jambi ini dipertanyakan kontribusinya apa untuk champion pemenang daripada UMKM Krenas BPI kemarin. Nah, kami akhirnya punya ide untuk memfasilitasi atau memberi tempat untuk champion, 5 champion itu, kita kasih tempat untuk usaha di Bordinglong ini. Jadi, sejarahnya seperti itu. Inilah salah satu kontribusi daripada Angkasapura, Angkasapura 2, Cabang Jambi ini. Jadi, kami tadinya hanya membuat 6, tapi setelah kita lihat dari lokasi bisa untuk dikembangkan, akhirnya kita membuat 8. Nah, di sini, apa namanya UMKM yang sudah lolos daripada kurasi. Sudah dikurasi oleh beberapa kurator. Nah, kemarin yang Krenas BPI itu ada 35, itu sudah dikurasi oleh M Block. Alhamdulillah semuanya ada lolos, lolos kurasi. Dan champion ini yang 5, apa namanya, kita kasih tempat untuk usaha di Bandara Jambi ini di Bordinglong. Inilah kesempatan mereka untuk arena promosi. Di sinilah, apa namanya, bukti daripada keseriusan Angkasapura untuk ikut mengembangkan daripada UMKM. Seperti itu. Ini salah satu upaya Angkasapura untuk menjadikan UMKM Jambi naik kelas ya, Pak? Siap, itu betul sekali. Dan itulah yang memang kita, Angkasapura sudah, apa namanya, kemarin pemecah rekor muri. Jadi, ada 3.000 sekian produk yang dihasilkan oleh Mitra Binaan Angkasapura. Dan itu kemarin pas ulang tahunnya Angkasapura, tanggal 13 Agustus. Nah, itulah puncak, apa namanya, apa, rekor muri terpecahkan. Dan kami sendiri di Bandara Sultan Taha, dari tanggal 13 sampai tanggal 16, ada acara talk show. Semua pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Jambi, Alhamdulillah kita undang. Jadi, ada inline dengan tagline-nya, apa namanya, apa, apa merintah. Bahwa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan itu kita datangkan dari Pak Gubernur, tanggal 13 itu Pak Gubernur, terus Kepala BI Jambi, terus Pak Profesor Tan, dan Pak Dirutnya Bank Jambi. Itu hari pertama. Hari kedua, Pak Wali, Pak Wali Gota, terkait dengan apa namanya, pariwisata, terus Bupati Moro Jambi, Bupati Kerinci, dan ahli pariwisata, mantan dirjen pariwisata Indonesia, yaitu Pak Tamring. Dan berikutnya, hari ketiga adalah Pak Wakub, terus Pak HBA, dan tokoh agama buddhis. Dengan judul, kaitannya dengan apa namanya, keragaman dalam binika tunggal ika, untuk, apa namanya, toleransi, bagaimana untuk memajukan perkenaman di Jambi ini. Yang keempat, hari terakhir, tanggal 16 itu, itu kita mendatangkan Pak El juga, tetapi sebagai Ketua Forum Tanggungjawab Sosial Lingkungan Badan Usaha Provinsi Jambi. Beliau Ketua Umumnya, dan kebetulan saya adalah Wakil Ketua 1, dan kita sandingkan dengan Forum PUMN, terkait bagaimana kita mengelola CSR atau TCSL itu dengan baik dan benar. Jadi, kita adalah penggerak-penggerak kaitan dengan bagaimana UMKM ini berkembang dengan baik di Provinsi Jambi ini. Dan Alhamdulillah, Provinsi Jambi ini, produk UMKM ini luar biasa, luar biasa. Dan kualitasnya nasional bahkan bisa nanti go, internasional. Dan itu terbukti dari contoh kain songket, itu luar biasa itu. Luar biasa, batiknya dan seterusnya. Belum kaitannya dengan endicraftnya dan seterusnya, itu luar biasa. Pak, mungkin terakhir, dengan adanya pojok UMKM ini atau UMKM Corner ini, bagaimana antusias pengunjung? Alhamdulillah, oh ya, Alhamdulillah. Jadi, apa namanya, dengan adanya ini, orang-orang pengunjung, dalam arti orang yang mau terbang, itu mereka juga akan melihat bahwa UMKM Jambi itu layak untuk dipasarkan keluar daripada Provinsi Jambi. Dan itulah harapan kita. Jadi, dengan adanya UMKM Corner ini, semoga menjadi salah satu adalah awal kebangkitan bagaimana kita untuk memasarkan produk-produk UMKM di Jambi ini. Seperti itu. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih dari teman-teman UMKM yang bisa, apa namanya, kerjasama menjadi mitra kita, untuk ikut meningkatkan, apa namanya, perkenumian dengan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!